Nah ini sedang ya, ini yang jarak jauhnya segini Nah dekatnya segini ya ini Oke, selamat tinggal, warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, selamat siang, selamat beraktifitas Mas Bro Sini-sini lagi Mas, udah belajar bareng lagi Ini kebetulan medianya Scoopy, yang generasi kedua Mas Bro Lampu lednya Lampu led yang generasi kedua, ban donat generasi kedua Ini seringkali ditemui di jalan itu Kasusnya Mas Bro Orang yang pengendara di depan sampeannya Pengguna sepeda motor ini Itu lampunya silau Mas Bro Terlalu, apa istilahnya, ndangak gitu loh Terlalu ndangak, paling udah bawaan pabrik Belum diapa-apain Nah ini buat Caranya, mudahnya untuk menyetel Biar nggak terlalu ndangak Jadi kalau sampean Apa di depan ada lampu peda motor lain tuh Kita, ini peda motor ini lewatnya Kususnya Scoopy ini paling sering Itu yang lain tetap ngedim Nah itu lampu itu ketinggian gitu loh Memang masih bawaan delar Tapi dia kalau apalagi boncengan Itu terus odok-rodok Otomatis ndangak gitu loh Karena stok belakangnya Stok belakangnya Ada penumpangnya gitu loh Ini Ada penumpangnya Ya, terus belakang nurun Ya, depan Agak ndangak Secara otomatis ndangak Walaupun masih bawaan delarnya Jadi langsung Disetel aja Mas Bro Ya, ini dibuka aja Ada locker Buat penyimpanan disini Ada casan HP juga disitu Disini Mas Duru Buat Buat nyetelnya Oke, tak perlu dulu kameranya Nah ini Disini Mas Duru Login tadi dibuka ya Disini ada Di atas sini lah Buat casan HP Ini ada kotak ketil hitam Ini congkel aja Pake jari bisa Ini Kalau susah ya Pake obeng minus Berbantuan Atau potongan kuku Ini sekedar pasnya Ini congkel dari bawah Bisa Mas Duru mudah Disitu ada Obeng berbentuk plus Sampai Sampai sediakan Obeng plus Ya, gini Mas Duru ya Setelnya Biar gak salah Gak salah Muternya juga Kontak di on-kan dulu aja Lampunya ada disana Di pintu yang hijau Disana itu Ini jarak Nah, itu dimnya Jarak deketnya aja Yang depan udah silau Yang paling didim ini Wow, tambah Endangak Nah, itu ya Disana Deketawan Coba di sekarang Disetel Mas Duru Nih, disetel Disini Tuh, ada Baut Beruara Bang plus ya Disini ya Itu Di Tepat di kencangan Kadang berubah Oh, iya bener Di kencangan tuh Kelihatan hijau-hijau Turun ke bawah Ya, kelihatan ya Tuh, hijau-hijau Tadi ini Ada di pas Garis pintu yang disini Tadi Ini agak ke bawah sekarang Agak diturunin lagi Ya Boleh lah Tuh, kan Lebih turun ya Kayak gitu Mas Bro Simple lah Yang mudah Jadinya depan sampe Nanti gak terlalu silau Kalau sampe lewat Mas Bro Ya Ini saya sendiri juga Nah, ini sedang ya Ini yang jarak jauhnya segini Ya, dekatnya segini Ya, ini mungkin dah cukup lah Ini Kalau ke bawah ya Tinggal dikencangin aja Ya Muternya ke bawah Mas Bro Di puter ke kanan Ke kanan Ke kanan Kayak kita ngancangin baut Itu Dia makin ke bawah Oke, itu Mas Bro Oke, sekali sudah Ya, ditutup lagi Dan Ya, sudah Penyetelan dari lampu Depan Scoopy Yang generasi kedua Bandona kedua Sudah selesai Ya Terus Ini nih Scoopy yang ini Mas Bro Ya Generasi kedua Bandona Ya Generasi kedua Bandona Speedometernya Yang seperti ini Seperti ini Apa yang mirip Mesinnya dia Mirip Nyanya Genio Atau bit yang terbaru Ya, Mas Bro Ya, ini diberikan Informasi hari ini Dengan cara mudah Simple untuk Menyetel lampu Depanmu Khususnya untuk Scoopy Silau Mas Bro Tolong ini Yang punya Scoopy juga Sudirubah Sendirilah Itu silau Yang depannya Mas Bro Kemajibawaan Semoga Semoga Selamat Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum